Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lai Gurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bentuk akar. Kita tentang belajar yang namanya perkalian dari bentuk akar. Nah, mengekalkan lagi ya, ada yang namanya akar senama dan sejenis. Kita sudah belajar di penjumlahan. Kalau senama itu memiliki pangkat akar yang sama. Kalau sejenis itu pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar ya. Harus sama juga ya. Nah, perkalian itu bisa dilakukan pada akar-akar yang senama. Nah, tapi nanti kalau bentuk akarnya belum senama, kita bisa melakukan suatu step atau langkah untuk menjadikannya senama. Kita langsung saja contohnya. Di sini kakak punya 2 dikalikan 3 akar 3. Jadi, ini angka biasa. Bilangan biasa dikalikan dengan bilangan biasa. Akar dikalikan dengan akar. Ini bilangan biasa. Dikalikan dengan bilangan biasa. Berarti 2 dikalikan dengan 3. Akar 3 tidak punya yang lain. Berarti hasilnya adalah 6 akar 3. Kita coba yang ini ya. Bilangan dengan bilangan yang biasa. 4 dikali minus 5, minus 20. Akar 2 dikalikan dengan akar 3. Akarnya menjadi 1. Pangkatnya sudah sama ya. Akarnya menjadi 1. Dalamnya dikalikan. Sehingga kita punya minus 20 akar 6. Kita coba lagi yang ini. Angka dengan angka dulu. 4 dikalikan 5. Dikalikan 3. 20. Yang 4 kali 5, 20. 20 dikalikan 3. 60. Akar 2 kali 3 kali 12. Di sini kalau kita lihat pangkat akarnya sudah sama ya. 2 dikali 3 dikali 12. Maka kita punya 60 akar. Berapa nih? 72 ya? Nah. Kakak tidak menulis 72. Kenapa? Karena kakak harus menyederhanakan. Kita harus langsung menyederhanakan. Jangan harap di PG keluarnya ada akar 72. Pasti nggak ada akar 72-nya. Gitu ya. Kita akan sederhanakan dulu. Nah ini sudah ada 2 kali 3. Tinggal 12 nih. 12 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 ya. Maka kakak punya 2 dikali 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3. Maka ini menjadi 60 akar 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Maka yang bisa keluar dari akar itu 3 dibagi 2 ya. Hasilnya 1. 60 tetap dikali 2. Ini sisa 1. Ini sisa 1. Akar 2 gitu ya. Pangkat 2. 3 pangkat 2 dibagi 2. Bisa. 3 pangkat 1. Tidak ada sisa. Gitu ya. Sehingga ini kalau dijumlahkan menjadi. Eh dikalikan. 360 akar 2. Gitu ya. Jadi setelah dikalikan kita harus sederhanakan. Sekarang gimana dengan pecahan? Kalau akarnya dalam bentuk pecahan. Sama ya. Jadi kita kalikan dulu. Nanti karena pecahan maka diakhir harus kita rasionalkan. Kita sudah belajar ya cara merasionalkan akar. Nanti kakak taruh linknya di sebelah kanan atas supaya teman-teman bisa langsung kesana untuk belajar. Oke. Maka ini akarnya sudah sama ya. Pangkat 2. Jadi 1 akarnya. 3 per 5 dikali 5 per 7. Maka ini boleh kita sederhanakan. Menjadi akar 3 per 7. Belum selesai kalau begini. Kita mau rasionalkan. Kita kalikan 7 per 7. Supaya bisa menjadi 3 dikali 7 21 per 7 kuadrat. Ini bisa keluar ya karena pakatnya sama. Jadi 1 per 7 akar 21. Kita coba lagi yang ini ya. Dikalikan maka menjadi 1 akar. 5 per 6 dikali 2 per 45. Boleh kita sederhanakan dulu. Ini boleh kita sederhanakan menjadi 9. Maka kita punya akar 1 per 3 dikali 9. Atau akar 1 per 3 dikali. Ini 3 pangkat 2. Sehingga kita punya 3 pangkat 3 deh. Langsung. Butuh kita rasionalkan. Kita kali dengan 3 per 3. Supaya menjadi pangkat 4. Yaitu kelipatan dari 2. Maka kita punya akar. 3 per 3 per 3 pangkat 4. Yang ini bisa keluar dari akar ya. 1 per 3 pangkat 2. 4 dibagi 2. Sehingga hasilnya pangkatnya 2. Akar 3. Atau 1 per 9. Akar 3. Jadi kalau pecahan. Tetap aja kita kalikan. Di dalam akarnya boleh kita sederhanakan dulu. Sedemikian rupa. Terakhir jangan lupa dirasionalkan. Sekarang kita coba kalau akarnya pangkatnya beda. Jadi ini sebetulnya bukan akar yang senama. Tapi kita bisa menjadi senama. Ya caranya gimana? Caranya begini. Di sini kita punya pangkat 3. Akarnya pangkat 3. Kita punya akarnya pangkat 2. Maka kita mau menjadikan KPK-nya. Ya menjadi akar pangkat 6. Dikali akar pangkat 6. Cuma kalau kita jadikan akar pangkat 6. Artinya kita tidak boleh tulis 2. Jadi berbahaya. Kalau kita lihat. 3 supaya jadi 6. Itu dikalikan 2. Sehingga 2 yang di dalam sini. Boleh. Atau harus. Kita kalikan pangkatnya. Jadi 3 supaya jadi 6. Kan kita kalikan 2. Pangkatnya dikalikan dengan 2. Maka ini pangkat yang ini. Pangkat satunya dikalikan dengan 2 juga. 2 supaya jadi 6 dikalikan dengan 3. Maka pangkatnya dia. Pangkatnya si 2 yang di sebelah kanan ini. Pangkat 1 dikalikan dengan 3 juga. 2 pangkat 3. Kalau akarnya sudah senama. Kita boleh jadikan 1 akar. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah akar pangkat 6 dari 2 pangkat 5. Ini sebenarnya apa sih kak caranya? Apakah cara cepat atau memang ada konsepnya? Ada konsepnya ya. Nanti sebetulnya ini akan banyak dibahas di bilangan berpangkat. Ternyata kalau kita tulis sebagai suatu bilangan berpangkat. Ini bisa kakak tulis sebagai 2 1 per 3. Pangkatnya 1 dibagi 3. Dikali dengan 2 pangkat 1 per 2. Ini kan kalau perkalian suatu bilangan berpangkat. Kita nanti juga akan belajar. Kakak akan bikin videonya. 2 pangkat 1 per 3 ditambah 1 per 2. Nah ini nih. Penjumlahan suatu pecahan. Biasa kita samakan penyebut. Kita menyamakan pangkat akarnya. Ini seperti penyebutnya ya. Karena memang dia penyebutnya nih. Nanti hasilnya akan sama nih. Seperti ini. Itu secara konsep. Tapi kalau kita lihat. Caranya adalah. Ketika pangkat akarnya dikalikan 2. Kita coba pangkat bilangannya juga dikalikan 2. Sekarang kita coba yang nomor 7 ya. Agak ke sini. Supaya punya uang yang lebih besar untuk penulis. Pangkat 3. Pangkat 4. Berarti KPK-nya betul. 12. Maka kita mau jadikan pangkat 12. Dikali pangkat 12. Pangkat 3 yang ini. Supaya jadi 12. Dikalikan 4. Maka ini 2 pangkat 1. Dikalikan 4. Jadi 2 pangkat 4. Pangkatnya. A pangkat 4. Pangkat 4 yang kanan. Akar yang kanan. Supaya jadi 12. Dikalikan 3. Maka 3 yang di sini. Pangkat 1-nya. Dikalikan juga dengan 3. A pangkat 3-nya ini. Dikalikan juga dengan 3. Jadi A pangkat 9. Sehingga sekarang bisa dijumlahkan. Eh, bisa dikalikan. Pangkatnya 12. 2 pangkat 4. 3 pangkat 3. A pangkat 4. Dikali dengan A pangkat 9. Berarti A pangkat 13. Ternyata nih, ada yang bisa keluar nih. Bisa diseranakan nih. Pangkat 13. Pangkat 12. Maka bisa keluar A pangkat 1. Akar. Tetap nih 12. Pangkat akarnya. 2 pangkat 4. 3 pangkat 8. 13. Tadi dibagi 12. Hasilah 1. Sisanya 1. Gitu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah. A. Akar pangkat 12. Dari 2 pangkat 4. 3 pangkat 8. A. Gitu ya. Jadi ketika kita mau mengalihkan akar yang pangkatnya beda. Kita samakan dulu pangkat akarnya. Nah, nanti kalau perkalian akar. Biasanya kita tetap akan menggunakan kaida-kaida aljabar. Untuk soal-soal seperti ini ya. Jadi kita ingat lagi. Kalau kita punya A dikali B ditambah C. Maka A ini boleh. Bukan boleh. Harus dikalikan ke B. Dan dikalikan ke C. Gitu ya. Sehingga kalau di soal nomor 8. Kakak punya 2 akar 2. Artinya 2 akar 2 ini dikalikan ke sini. Juga dikalikan ke sini. Nah, ini berarti. 2 akar 2. Dikali 2 akar 3. Ditambah 2 akar 2. Dikalikan dengan 2 3 akar 6. Maka ini angka kali angka. 4 akar 6. Ditambah 2 kali 3. 6 akar 12. Ini akar 12 itu. 12 itu adalah 4 kali 3 ya. 4 nya boleh keluar dari akar. Maka ini kita punya jawaban akhirnya. 4 akar 6 ditambah ini 6 dikali 2 akar 3. Atau 4 akar 6 ditambah 12 akar 3. Sudah, biarkan saja seperti ini ya. Jawabannya tidak bisa dijumlahkan lagi. Karena mereka bukan akar yang sejenis. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang nomor 9. Nanti kalau seperti ini, maka ini dikalikan dengan ini ya. Kemudian dikalikan dengan ini. Maka kalau kakak tulis menjadi minus 2 akar 3. Dikali 4 akar 3. Kemudian min dikali min. Jadi plus 2 akar 3. Dikali 2 akar 5. Kemudian yang 3 akar 5 nya juga dikalikan kedua-duanya ke sini nih. Plus ya. Ini plus dikali plus. Ditambah 3 akar 5. Dikali 4 akar 3. Plus kali min. Minus 3 akar 5. Dikali 2 akar 5. Jadi kakak setiap menulis ini kakak bereskan dulu plus minusnya. Supaya nggak pusing nanti di bawahnya. Kita coba kerjakan dulu yang hijau ya. Supaya kakak tidak ganti-ganti warna dulu. Maka ini kalau dikalikan. 3 dikali 4, 12. Akar 5 dikali 3, 15. Dikurang. 3 dikalikan 2, 6. Akar 5 kali akar 5. Hasilnya akar 25 ya. Akar 25 itu sama dengan 5. Maka ini 5. Untuk yang orange. 2 dikalikan 4. Berarti minus 8. Akar 3 dikalikan akar 3. Berarti 3 ya. Karena akar 9 hasilnya ya. 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 5. Akar 15. Maka disini kita punya minus 24. Ditambah 4 akar 15. Ditambah 12 akar 15. Dikurang 30. Maka hasil akhirnya. Ya yang angka kita jumlahkan. Minus 54. Yang ini kita jumlahkan ya. Berapa tuh? Nah ditambah 16 akar 15. Nah ini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Karena ini gak ada akarnya nih ya. Akar cuma bisa dijumlahkan dengan akar yang sejenis dengan dia. Kira-kira seperti itu untuk perkalian dari bentuk akar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belajar. Sudah menonton. Selamat belajar. Ayo dibagikan kepada teman-teman di kelas. Dibagikan di grup. Jangan lupa untuk like videonya. Subscribe channel Legur Les. Juga follow Instagramnya Legur Les. Terima kasih. Terima kasih.